Jangan beranjak di tempat Anda, Pemirsa. Kami akan segera melakukan dialog yang masih juga cukup hangat, diperbincangkan oleh masyarakat. Mungkinkah dua menjadi satu dalam hal ini adalah nama Prabowo Subianto yang tentu digadang oleh sejumlah partai politik dan Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan P3 ini mungkin tidak menjadi satu pasangan dalam kontestasi politik 2024. Kita simak informasinya berikut ini. Wacana dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berlagak dalam pemilu presiden 2024 makin mengemuka. Wacana ini berembus di tengah peluang memenangkan pemilu presiden hanya dalam satu putaran. Koalisi Partai Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden hingga kini belum menetapkan siapa yang akan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo. Demikian pula sebaliknya, koalisi partai yang mengusung Ganjar Pranowo juga belum menetapkan siapa yang layak mendampingi ganjar sebagai cawapres. Hal tersebut menimbulkan spekulasi yang terus bergaung seiring isu dua poros di Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo diprediksi akan menjadi pasangan capres-cawapres. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan merelakan diri sebagai calon wakil presiden? Apakah Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto? Atau justru sebaliknya, Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Pertanyaan menarik yang segera akan kami diskusikan pada pagi hari. Begitu ya, Rati ya? Ya, selain juga pertanyaan, mungkin ini dua menjadi satu, tapi siapa yang akan mengalah? Akankah Prabowo Gajar atau Gajar Pranowo? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan arah Submar yang sudah bergabung. Mas Anta Yudha, Direktur Hatsik Kepsi, Pol Tracking Indonesia. Selamat pagi, Mas Anta. Selamat pagi, Mas Anta. Kemudian juga sudah bergabung via Zoom, ada Bang Nurdin Halit Waketum, DPP Partai Golkar, dan juga Bang Andrea Sugo Parirea, politisi PDIB. Selamat pagi, Abang-Abang. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Arief. Selamat pagi, Pak Rias. Nanti kita akan membahas mengenai dua poros menguat. Ini Prabowo jadi capresnya, atau nanti Ganjar jadi capresnya. Tapi kita harus jadilus jenak, saat lagi kita akan kembali usai satu ini. Apa yang tanya ke Mas Hanta? Kembali lagi, Apa kabar Indonesia Pagi? Hanta Yuda, Bang Nurdin Halit, dan juga Bang Andrea Sugo Parirea. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu nih. Mas Hanta, masih beredar di masyarakat sepertinya ya? Saya tidak mengatakan ini keinginan atau seperti apa, tapi wacana-wacana seperti ini masih terus bergulir. Mungkin terrealisasikan. Ya, kalau kita mencermati peta koalisi atau peta elektoral 2004, Mas Sari Padil, kalau empat poros itu sudah... Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang tendensi terkuat hari ini adalah tiga poros tripolar yang berpusar pada magnet kekuatan elektoral si capres. Jadi ada poros Anis, poros Ganjar, dan poros Prabowo. Ada perubahan pergerakan tergantung tiga hal. Nanti bisa berubah, bisa lompat. Satu, faktor penentuan cawapres. Seperti kemarin, sudah ada yang lompat kan, seperti Demokrat dan sebagainya. Yang kedua, faktor pergeseran atau arah gerakan politik para kingmaker dan veto player partai. Terutama kingmaker utama, Bumega, Pak Jokowi, gitu. Nah, ini juga menjadi faktor. Yang ketiga, kalau ternyata Gibran menjadi cawapres dikabulkan oleh MK. Ini misal saja. Ada kemungkinan potensi berubah. Nah, sekarang kita, saya ingin menjawab pertanyaan, Mas Sari Padil. Yang sekarang, potensi terbesar tiga poros, seri polar, tapi masih mungkin bergeser, bergerak menjadi bipolar. Dua poros. Tapi saya membacanya, dua poros tidak hanya yang kita bahas hari ini. Hari ini, ini hanyalah salah satu skema, skenario. Saya membacanya, menganalisisnya dalam tiga skema yang berbeda. Apa saja? Satu, bipolar pertama, itu adalah semua yang maju adalah orangnya Pak Jokowi. Yang iskitar. All the president men. Ya. Jadi, kemungkinan Ganjar versus Prabowo yang maju. Ini kan wacana sebelum ini, wacana ini yang menguat. Ya. Tapi, harus ada prakondisi. Prakondisinya, satu, dua faktor. Faktor PKB, kalau kemudian PKB akhirnya seperti rekam jejaknya lompat lagi. Tapi, potensinya belum ada. Terlihat. Yang kedua, kalau kemudian Nasdem mengoreksi pencalonan Anis. Misalnya, Anis tiba-tiba turun elektabilitasnya, lalu Nasdem membatalkan mengusung Anis. Ya. Maka, Anis gagal maju. Ini yang terjadi. Tapi, prakondisi itu belum menguat. Yang kedua, nah ini yang mau kita bahas adalah poros perubahan versus poros keberlanjutan yang terkonsolidasi. Bergabung. Nah, ini harus ada para kondisi juga. Para kondisi apa? Satu, kalau misalnya salah satu, satu, elektabilitas Anis Waswedan ini tinggi, terbendung, menguat, sehingga dua poros keberlanjutan ini merasa perlu dipaksa atau terpaksa harus bergabung. Yang kedua, atau sebaliknya, antara Ganjar dan Prabowo, ada yang terkoreksi elektabilitasnya. Satu, tiba-tiba naik level, atau satu, tergeriasi turun. Sehingga ada level capres, ada level cawapres. Tapi sampai hari ini masih kompetitif, kan? Sama. Ini yang sulit, yang mengalah siapa yang ingin menjadi cawapres. Atau yang ketiga, harus ada perkondisi, harus ada deal baru, kesepakatan baru antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Plus Pak Prabowo, ini juga menjadi faktor. Kan belum ada tanda-tanda pertemuan. Nah, ini yang juga, yang sedang kita bahas, yang agak sedikit potensinya ada, nanti kita tanya Bang Nurdin dan Bang Andreas, potensi berapa. Atau yang ketiga, ini skemanya sekarang berbeda, yaitu poros Jokowi versus non-Jokowi. Nah, disinilah perkondisinya faktor Gibran. Kalau kemudian ternyata, Mas Gibran, MK mengabulkan, tapi tidak otomatis ya, MK memenangkan, menggugasan, lalu Gibran maju. Belum tentu, pasti Pak Jokowi berhitung. Tapi kita andaikan, asumsinya misalnya Gibran maju, kemudian jadi wakil Pak Prabowo yang disebut-sebutkan, nah, ini bisa mengkondisikan, justru yang non-Jokowi, kekuatan Ganjar dan kekuatan Anis yang bersatu. Ini kan juga ada wacana, beberapa politisi menyebutkan. Nah, itu bergabung, maka perkondisi ini bisa jadi muncul. Tentu, persyaratan keduanya harus ada kesepakatan baru untuk Pak Surya Pahlo dan Bu Mega sebagai kingmaker-nya. Nah, ini juga potensinya belum terlihat ya, masih jauh. MK juga belum punya keputusan, ada tanda pertemuan juga. Belum tentu, belum ada tanda pertemuan. Jadi, per hari ini, bacaan saya masih menguat itu, Mas Adipadil Rati, adalah tripolar. Tiga poros dibandingkan dua poros. Kecuali tadi, ada beberapa perasarat-perasarat. Tapi, politik Indonesia tinggal satu bulan ini sangat mungkin apa yang kejadian-kejadian politik. Dan titik temunya, kalaupun kita bahas yang sengerio kedua, skema kedua, itu Pak Nurdin, Pak Andreas bisa ditanya nanti, apakah ada yang mau menjadi cawapre? Nah, itu dia. Yang titik pisahnya lebih kuat. Kita langsung lemparkan ke Bang Andreas, Bang Andreas, kalau dengar-dengar, ini kayaknya banyak yang mengatakan sinyal PDIP ini buang ego dan mau mengalah. Nampaknya nama gajar bisa masuk dalam posisi sebagai cawapres. Gimana tangkapan Bang Andreas? Ini memungkinkan gak nih dua jadi satu nih, Bang? Ya, sebenarnya wacana soal dua pasangan ini, atau dua poros lah istilah yang sekarang juga muncul. Itu sebenarnya sudah jauh sebelum kontestasi atau sebelum munculnya tiga kekuatan atau bersamaan dengan muncul tiga kekuatan atau tiga figur yang dominan dari berbagai hasil survei ini. Nah, terutama pertimbangan pertimbangan-pertimbangannya dari PDI Perjuangan ketika bacana ini muncul itu lebih pada melihat untuk kepentingan ya efektivitas efisiensi dari ya proses spillpress dalam arti kalau hanya ada dua pasangan tentu pasti hanya satu putaran. Kalau tiga lebih dari dua itu kemungkinan besar pasti tiga atau kemungkinan besarlah dua putaran akan terjadi. Dan dari situ kan kita lihat bahwa ya dari segi biaya pengangkaran terus kemudian juga menyangkut efisiensi waktu kita akan sepanjang tahun ini akan lebih banyak fokus soal pemilihan presiden baik dari pemerintahan baik dari kesibukan di masyarakat nah sehingga kemudian ya kita berpikir kalau hanya ada dua pasangan yang muncul ini akan jauh lebih efisien dari segi pembiayaan juga efektivitas pemilihan presiden itu bisa berlangsung lebih baik gitu nah tapi kan perkembangan itu berubah perkembangan itu berubah sehingga memang kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mas Hanta tadi bahwa perubahan ini kembali bisa terjadi kalau memang para terutama pengambil-pengambil keputusan utama itu ya berbicara dan bermusawara untuk kemudian memutuskan ya kemana arah langkah proses pil pres ini gitu saya kira itu poinnya bang andreas tapi begini bang pertanyaannya apakah PDIP sebagai partai pemenang pemilu mau jadi nomor 2 begitu bang mau mengalah mau mengalah begitu bang probabilitasnya seperti apa nah kalau sekarang kan kalau keputusan itu kan di PDI Perjuangan itu ya ketika Ibu Mega Ketua Umum yang mempunyai apa hak berogatif untuk memutuskan itu sudah menyampaikan ya itu keputusan itu adalah apa yang sudah diputuskan gitu makanya saya saya sampaikan tadi kalau ada pertemuan-pertemuan untuk membicarakan kembali itu ya disini tentu pada key person daripada proses pengambilan keputusan ini disitu ada tentu ya Ketua Umum Partai dari kubu yang sekarang Pak Prabowo tentu di kubu pendukung Mas Ganjar disini ada PDI Perjuangan kemudian juga ada partai-partai pendukung Pak IP3 kemudian juga ya ada Hanura ada Perindo duduk berbicara kembali di masing-masing dan kemudian menyampaikan itu di dalam pertemuan untuk bermusyawara mungkin saja terjadi gitu bahwa kemudian siapa cawapres siapa cawapres nah kalau kita lihat proses pilpres itu kan orang pasti berhitung untuk menang mengusung untuk menang atau ikut menang gitu dalam arti disini yang berkembang akan adalah rasionalitas daripada pertimbangan-pertimbangan tadi ya saya kalau secara teoritis ya kalau saya kemungkinan kemaju dan tidak memenangkan kalau ada tawaran untuk bisa bergabung kenapa tidak gitu nah kurang lebih seperti itu gitu ibaratnya kalau ditinju kalau kita tidak bisa hit kita bisa melakukan cleanse gitu sehingga dengan demikian ya sama-sama menang gitu nah saya kira logika inilah yang kemudian berkembang dan kemudian jadi tawaran-tawaran untuk di dalam pembicaraan tetapi kita lihatlah perkembangan masih ada waktu kurang lebih sebulan untuk sampai ke sana ya oke kalau kita lihat kayaknya narasi Bang Andreas lebih ke dialog ya kayaknya ya mungkin ya kalau Bang Nen Halid siap untuk berdialog Bang jadi begini kontestasi politik itu segala kemungkinan bisa terjadi tapi untuk menyatukan Prabowo dengan Pak Ganja dengan Pak Prabowo sebagai caldresnya itu kemungkinan yang hampir tidak mungkin terjadi bisa terjadi kalau Pak Prabowo Pak Presnya kemudian Mas Ganja caldresnya tapi ini cukup agak sulit kenapa? Ibu Mega sebagaimana datang di Kongres selalu terus diberi mandat penuh untuk menentukan telepon melihat melaksanakan kemungkinan terbaik kemungkinan kongres yang baik yaitu menekatkan sesuatu yang mungkin menurut saya sangat sesulit nah karena itu kalau kita membaca kendaraan itu melalui yang diseluruh baik surpegan pasantai dan maupun yang lain-lain itu aspirasi rakyat kendaraan itu tiga poros tiga pasangan nah harusnya elit-elit partai itu merespon tidak korusing sebagai kendaraan rakyat kendaraan telah diseluruh melalui surpegan kita jangan lagi melakukan akar-akar yang tidak dalam konses memberi kedaulatan di kendaraan rakyat nah jangan kongres sekuriti terhadap tangan partai terhadap tangan elit sebagai pihak sebagai penentu untuk pemimpinnya kita harus memberikan berbeda yang terhadap jangan kita menyebih dalam kesempatan yang sempit misalnya kita memaksakan dua poros dua pasangan tiga ini menurut saya itu sudah aspirasi dari rakyat karena itu harus ke elit-elit partai merespon dengan baik nah kalau partai gokart sikapnya sangat kegas bahwa kita telah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden nah ketika hendak merubah ini maka itu tidak bukan sesuatu yang tiba-tiba itu kemudian konsultasi dengan partai senior baik ketua pembina ketua yang sehat ketua etik dan sebagai mantai itu di luar kita mencalongkan Pak Prabowo karena itu kemungkinan bisa terjadi kalau PDP mengenai Prabowo sebagai calon di luar itu sulit bagi partai untuk menerimanya tapi bang kalau misalnya nanti ternyata pada akhirnya begitu ya ganjar Pak Prabowo akankah Golkar tetap bersama Prabowo atau mungkin pindah haluan lagi sangat kemungkinan kita mencari solusi lain mencari informasi lain kenapa karena saya yakin saya yakin saya yakin Pak Prabowo tidak akan menerima itu kenapa karena kali ini kontestasi perukar ini adalah kesempatan terakhir Pak Prabowo ditindak dari sisi umur sekarang sudah 46 tahun 2029 agak sulit untuk maju lagi ke calon presiden dari faktor umur karena kesempatan ini adalah kesempatan Pak Prabowo didukung lagi oleh 8 partai suatu kekuatan yang luar biasa dengan bergabung di Demokrat makanya itu menambah semangat baru kekuatan baru bagi kuali Indonesia maju untuk menangkap Pak Prabowo karena itu tidak ada alasan subjektif maupun objektif untuk menerima Pak Prabowo sebagai calon sama sekali tidak ada alasan subjektif objektif objektif adalah Pak Prabowo calon presiden tidak ada alternatif lain kejuangan Mas Santa tutup pintu kalau tidak di kubu Prabowo kita nanti ulas lagi usah jeda berikut kami akan kembali ke teman Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati